Perhari ini Jumat 1 April 2022, para pengemudi kendaraan yang kedapatan ngebut dan membawa muatan dengan beban berlebih saat melintas di jalan tol siap-siap terkena dengah hingga sanksi kurungan penjara. Hal itu setelah Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mulai memperlakukan pemberian bukti pelanggaran secara elektronik. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompas Pol Sambodho Purnomo Yogo mengatakan, perlindakan tilang melalui kamera atol akan berlaku di tujuh titik ruas tol Jakarta. Ada pun ketujuh ruas jalan tol yang diawasi oleh kamera atol berada di jalan tol Jakarta Cikampek, tol Layang Mbezat, tol Sudiatmo, tol Dalam Kota, dan tol Kunci Ranjengkarek. Sedangkan dua jalan tol lain yaitu jalan tol Jor dan tol Jakarta Tangerang dipasang atol untuk mengawasi kendaraan dengan muatan berlebih. Para pengendara diharapkan melaju sesuai batas kecepatan di jalan tol paling rendah 60 km per jam dengan batas tertinggi 100 km per jam. Sambodho menambahkan, menegakkan hukum dengan tilang ini akan berlaku selama 24 jam. Para pengendara yang melebihi batas kecepatan dan muatan sesuai rambu di jalan tol akan langsung ditilang dengan dikirimkan surat konfirmasi ke yang bersangkutan. Jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.